Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton dari SOX TV kali ini gue mau ngasih tau bagaimana tata cara melakukan pembayaran balik ke sini tata cara melakukan pembayaran ya bener tata cara melakukan pembayaran pajak tahunan melalui aplikasi signal pokoknya memiliki kendaraan lah ya kalau kalian membayar pajak tahunan itu gak perlu lagi ke samsa sekarang jadi memudahkan banget namanya adalah aplikasi signal cek ini aplikasi ini yuk kita bahas lebih lanjut oke yang pertama jadi kalian harus install dulu aplikasi signal nih kebetulan disini gue udah install aplikasi signalnya terus jangan lupa juga kalau misalkan setelah kalian install nanti kalian masukin nih yang namanya data kepemilikan kendaraan bermotor kayak gini kan gue 2 gue punya 2 apa ya kendaraan bermotor ya ini nomor kematnya kalau misalkan kalian belum menambahkan kendaraan bermotor nanti kalian bisa langsung klik aja tangan di tengah ini tambah kendaraan bermotor nah nanti disini kalian tinggal itu aja ya apa namanya langsung aja diisi sendiri gitu ya sesuai dengan data kalian oke lalu yang bakal gue bahas disini adalah bagaimana cara gue membayar pajak tahunan dari apa namanya kendaraan bermotor kita kebetulan salah satunya diantara dua ini adalah yang B4824TUC ini gue harus datang langsung ke SAMSA jadi kalau yang 5 tahunan itu belum bisa di aplikasikan pada aplikasi signal tapi kalau misalkan yang gue punya satu lagi motor Bison itu yang B3957SAF ini ini karena ini masih pembayaran tahunan jadi gue bisa ngelakuin pembayarannya via aplikasi signal langsung klik aja di tengah bagian bawah ini adalah pendaftaran pengesahan STNK kalau misalkan kalian belum mengisi data kendaraan bermotor nanti yang muncul di halaman ini adalah silahkan isi data kendaraan bermotor Anda tapi karena gue udah ngisi gue langsung aja pilih NRKB nomor rangka kendaraan bermotor ini gue pilih yang 39B3957SAF lanjut aja klik lanjut nanti disini langsung keluar data-data dari nomor kalian nomor plat nomor kalian tanggal PKB lama tanggal PKB baru milik kedua kebetulan ini gue orang kedua dari pemilik motor yang Bison ini terus wilayahnya masuknya Jakarta Timur PKB pokoknya sekitar 275 ribu ya terus SWD KLLJ pokoknya 35 ribu dendanya gak ada karena gue belum melebihi masa tempo ini ingin dikirim kalimat Anda ya kita pilih ya ya nanti agar kita dapetin barang fisiknya oke langsung lanjut klik lanjut kirim dokumen TBPKP Anda yakin ingin dokumen TBPKP ini ingin dikirim kalimat Anda iya oke klik iya aja lanjut pengiriman kita pilih samsat samsat Jakarta Timur oke ini udah otomatis ya kode pos samsatnya udah otomatis alamatnya juga otomatis penerimanya privinsinya enak lagi nih untuk di masalah penerima ini misalkan domisili kalian itu berbeda dengan ATP itu gak masalah ya ATP gue itu adanya di Jakarta Timur tapi domisili gue adanya di Citayam ini gue langsung aja pilih Jawa Barat pilih kabupatenya kota Bogor terus disini nanti kecamatannya sama kelurahannya itu di ketik aja ya kecamatan bujung gede bujung gede terus kelurahannya Raga Jaya ini kita klik manual ya alamatnya jalan oke lanjut aja diisi semuanya alamat kode pos nama penerima ya jadi nanti alamatnya ini jangan sampai salah ya jadi kalian bener-bener mengisi yang detail banget nama jalannya itu detail banget kalau misalkan emang kalian punya tambahan misalkan kayak di deket masjid atau di deket pos atau di deket warung apa gitu ya yang menjadi patokan dari rumah kalian yaudah ketik aja disitu karena ini yang ngirim bukan dari samsatnya tapi dari orang yang pihak jasa pengirimannya itu orang pos tadi gitu ya terus alamat email dan nomor telponnya juga jenis pengirimannya nah ini kalian pilih aja jenis pengiriman yang disediakan cuma satu ya baru ada dokumen kilat dari pos Indonesia yaudah karena cuma satu pilihannya itu aja apa-apa yang penting nyampe ya lanjut aja klik lanjut langsung aja klik lanjut disini nanti ada halaman konfirmasi motor kita informasi pengirimannya lalu ada bagian yang namanya total biaya di bagian bawah sini ya total biaya nah total biaya ini ternyata ada nambah lagi pengiriman 11.500 melalui pos Indonesia lanjut aja klik lanjut lanjut proses pembayaran oke kita klik lagi aja nah disini ada kode bayar ini kode bayar kita harap lakukan sebelum 2 Februari pukul 13.42 kebetulan disini kita berada di tanggal 2 Februari juga hari Kamis jam 11.46 ini 13.42 jadi kayak dikasih waktu sekitar 1 jam lebih lagi setelah muncul nanti kita pilih aja bank yang sesuai dengan yang kita punya misalkan apapun itu ya ada ada Tokopedia juga ada Shopee juga ada Pospego Indomaret Bukalapak Indomaret Group Bank Lampung Deng Bangkal Selkhal Barat C Nagari Ubang BPD BP D lain juga sebenarnya banyak ada disini Bang Mandiri BR IPT NB CB untuk yang nanya BCA ada enggak BCA BCA menurut gua disini enggak ada ya jadi kalau misalkan lu punya BCA itu lu bisa pindahin aja dulu ya misalkan ke Tokopedia atau ke Shopee pay gitu ya di sini gue coba pakai yang namanya bank mandiri gimana cara melakukan pembayaran melalui bank mandiri seperti ini ya handphone bayar pajak pilih samsa digital nasional 60110 masukkan kode bayar tekan aja konfirmasi mpin selesai oke screenshot dulu tetep lanjut aja aja kita ke sini ya kode bayar bahasa disalin lalu kita masuk ke aplikasi bank mandiri kode bayarnya tadi kita copy atau selanjutnya aja kita masuk ke karena tadi gue pilih pakai ini ya mandiri di sini gue pilih bayar pakai menggunakan aplikasi mbanking dari mandiri lanjut aja juga pembayarannya yang pertama adalah masuk ke aplikasi living mandiri Oke terus pilih menu bayar ini menu bayar ya terus kita pilih yang apa tadi pilih menu pajak ya pajak terus cari samsa digital nasional ya ini nah nomor bayarnya itu nanti ditempel aja langsung ditempel aja yang tadi nah ya ini nih nomor bayar kita ditempel aja terus lanjut aja klik lanjutkan di bagian bawah kalau udah nanti kita sesuaikan dengan jumlah yang ada tadi kan totalnya tagiannya 331.500 ya ini kan jumlah totalnya 321.500 ini karena udah sama yang namanya tadi apa biaya kirim oke biaya kirim lanjut lagi aja nih ya detail tagiannya kita lihat dulu Oh ada biaya lagi Rp10.000 harusnya tekan 321 500 ternyata di sini ada biaya lagi Rp10.000 hebat ya biaya-biaya terus lanjut aja kita klik lanjut lagi terus detail tagiannya kalau memang udah sesuai Oke lanjut bayar aja masukin pin kalian setelah itu ketika berhasil pembayarannya kita tunggu aja pembayarannya sampai berhasil nih ya pembayaran sedang diproses silahkan tinggalkan halaman ini dan kembali beraktifitas kami akan mengabari anda setelah transaksi selesai diproses kalau gitu sambil menunggu mandirinya Oke kita balik lagi aja ke aplikasi samsa digital di sini ada klik selesai ya selesai nah nanti di sini ada riwayat transaksi nih riwayat transaksi di sini ada sedang diproses kita lihat aja ya sedang diprosesnya ini apa sukses konfirmasi Bapenda silahkan cek dokumen digital anda pada menerbitan dokumen digital jadi udah ada nih terbitan dokumen digitalnya nih acak dulu ya para collecting ya nah ini berarti pengirimannya lagi sedang diproses gitu kan berarti kan karena kata dia sukses nih coba kita lihat ke ETPP KP nya SAF apakah sudah berubah Oh ada nih ETPP KP 2023 Oke berarti udah ada ya Nah udah muncul ini yang sampai 2023 berlaku sampai dengan 26 Maret 2024 Oke berarti sudah terbayarkan ya jadi sekarang kita tinggal menunggu proses datangnya berarti kalau kalau orang kita ngomong itu ke STNK fisiknya itu datang ke rumah kita ya Oke sampai sini aja semoga ilmu ini bermanfaat nih buat kalian yang bingung mau tanya-tanya silahkan tanya ke samsa terdekat ya jangan ke gua karena disini gue juga cuman konsumen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya saya dukung terus esok TV jangan lupa like comment dan subscribe sub indo by broth3rmax